Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Whatsapp cu, apa kabar kalian semua disana, sehat? Oke begitu juga aku disini, Alhamdulillah Sentiasu dalam keadaan sehat Jadi, aku udah lama tak buat video So, hari ni apa konten aku, aku rencana hari ni nak berbagi, share Pasal kesehatan lah untuk kita semua kan Jadi, hari ni aku rencana nak pergi berurut Tapi, urut ni urut tradisional lah kan Yang lain daripada yang lain Pertama kali ni aku tengok urut yang seperti inilah kan Urut dia macam mana? Urut dia macam ketuk-ketuk macam itu lah Ketuk-ketuk, ketuk-ketuk Tuk-ketuk, ketuk-ketuk Oh ya, aku nak bagitahu Bahasanya dalam 2 bulan ni Aku ada sakit Sakit apa ya Macam Pening-pening kepala macam itu kan Memang pening kepala lah Pening kepala lepas itu kan Bila aku tak makan ubat Nanti kan pening kepala tu Dia sentiasa datang So, aku makan ubat tu dalam Satu hari tu 2 kali lah Obat tahan sakit Ataupun obat demam Macam gitu kan Jadi Kalau aku tak makan itu Memang setiasa sakit-sakit Ya kan Memang kalau nak Nak buat Bu kerja pun Tak boleh datang ke sini Lepas tu Ada perubahan bagi aku Ada dalam 2 hari ke 3 hari Macam itulah kan Dah perubahan Aku hilang sakit kepala tanpa Memakan ubat kan So, macam tak yakin jugalah kan Sebab ketuk-ketuk tu Ketuk-ketuk Jadi Tak berapa apa Tak berapa yakin lah kan Nama ni kita udah Nama kita tak pernah buat lah Tak pernah kita alami kan Jadi tu yang kita buat Kita tak yakin kan So Tak usah lama-lama lagi Cerita Jadi Jom kita pergi ke sana Tempatnya InsyaAllah aku beritahu Tempat lokasi ni Tapi Aku tak tahu lagi Sampai disitu nanti Boleh ambil video Atau tidaknya Jadi Apapapun nanti Aku bagi alamatnya Oh iya cu Aku lupa Aku nak bagitahu Sebelum Urut ni Aku ada Buat decisian Tentang Mandi uap lah Disini diwajibkan Mandi uap dulu Selepas itu Baru urut Jadi kalau mandi uap Disini ni Bukan hanya Sekedar untuk Mandi uap Bukan mandi uap Saja Tapi dia ada Herbal Bau Rempah-rempah Macam itulah Aku pun tak tahu Juga lah Rempah apa tu Tapi okey lah Masuk ke otak ni Rasa macam ringan lah Sikit Banyak jugalah Kasiatnya Dan selepas ini Nanti aku baru Pergi Urut Terus Kira-kira dalam Dua Dua puluh menit lagi Dan begitu Dia daripada Pukul Waktu operasi Tiga sampai Pukul dua Setiap hari Tapi kalau yang itulah Mandi uap aja lah Setiap hari Tapi kalau yang Purut tu Daripada Pukul tujuh setengah Sampai ke Pukul dua Pagi Nah itu Sisi urut lah Ini ada jadwal Jadwal dia Jadi Kalau Urut ni Tiga puluh lima ringgit Sekalian dengan Box lah Untuk tempat pakaian Kita Lepas itu Untuk tempat Barang-barang Yang berharga lah Jadi dia bagi Box tu Lepas tu Sekali dengan Kunci ni Jadi ni Nanti ada Nombok Jadi kita letak Di dalam tangan lah Sentiasa di tangan Supaya tak hilang lah Kan Oke cu Lanjut terus Kita tengok nanti Tempat dia Tempat mandi Waktu Lepas tu Tempat Aku Di sini tempat Urut dia Lepas ni Ni Counter Terima kasih selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati